Waktunya review kuliner Kali ini kita akan review kuliner Aneka Wacobasso Simak terus ya Hai Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di Teams Media Bersama aku Teresahnya Teman-teman hari ini tepeh lagi ada di Garut Tepatnya di Kecamatan Tarogom Dan tepeh lagi ada di Basogotan Badan mantan Oke langsung lagi kita ke dalam yuk Ini dia salah satu tempat makannya ada di luar Menggunakan kursi Dan kalau misalnya ke dalam Teman-teman pertamanya bisa lihat ada waspato Kemudian youtuber terkenal Kopai Pari dan Lurhan juga sudah mampir ke sini Nah ya disini bukannya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam aja Teman-teman kalau misalnya masuk ke Basogotan Seperti masuk ke rumah sendiri ya Memang ini kita tempatnya di rumah gitu Disediain minum Terus kita lesehan Ada karpet-karpet dengan Aneka Wara Yang membuat anak kecil ini suka Nah teteh dapet antrian nomor 63 Ini dia salah satu onernya Kita sudah dapet tempat di dalam ya Melayar nyaman Kedua teman-teman semuanya Anak kecil juga happy banget Ya Meski sudah malam tapi tetap ada antrian Ini dia teteh kasirnya cantik banget ya Nah teman-teman Basogotan harganya mulai dari Rp1.500 Terus juga ini minimal ordernya Rp10.000 per mangkok Jadi harus minimal Rp10.000 Ada mie bimu untuknya sayur gratis Tapi harus di kue Ada Aneka Wara Ada es timun Ada es mangga Manta Kemudian ada es alpokat mangga Dengan harga Rp15.000 saja Ini dia jenis-jenis basonya Banyak banget Meskipun tadi udah ada kehabisan Tapi lumayan lah Teteh mulai ambil dari baso jamur Terus baso urat Kemudian ada tahu baso Dan ada baso pedas Harganya terjangkau sih Terus ini Aneka Macam Kerupuk Ada suku cikur Ada air putih Ada air teh Ini gratis banget ya Kalau profeksi bayar Baso pedas Baso jamur Baso urat Tahu baso Ada pangsitnya juga Cuman ini pangsitnya udah hancur Lebur ya Tadi sih masih cantik tampilannya Tapi sekarang udah hancur Isiannya adalah Ayam Ayam cincang Oh isiannya ayam cincang Oke Ini kuahnya Ada airnya juga Oke Kita langsung eksekusi Baso goton Garut ya Yang ada di Tarogong Oke teman-teman Buat teman-teman semuanya Yang mau ke Garut sini Ini pusat di pusat kota banget ya Jadi silahkan teman-teman langsung Eksekusi aja Tempatnya gak jauh dari pusat kota Garut ya Oke Teteh makan dulu ya Yang baru pertama kali Mampir ke channel Teteh Silahkan mampir Dan langsung aja subscribe Di Teams Media Oke Ini dia Yang unik disini adalah Ada sambal kacang Selain ada sambal rawit juga Ada sambal kacang Kita sambal kacang Nih Biasanya kan kalau yang pakai sambal kacang itu Apa Silok Ya Tama saus Biar sama merah Oke Yang unik disini adalah Oke teman-teman Jadi Teteh ke Bas Sogotan ini Awalnya Mau di ketasik Tapi pas lagi nonton channel Youtube Omai Faridhan Nurhan Sama Teteh Sari Di Sepadu Apelemak Jadi Teteh langsung aja mampir ke Bas Sogotan Nah gota itu adalah Godaan mantan Ayo siapa yang tahan di goda sama makan Teteh ke sini bersama dengan keluarga besar Ada iang, ada om Ada anak-anak, ada akan juga Pokoknya seru banget ya teman-teman Sebelum makan kita berdoa dulu Allah memberikan makhluk merajak tanah wakinada banar Amin Selamat makan Kita cobain kuahnya dulu ya Selatan pertama kuahnya Nih, tadi tuh kesini Udah pada habis Karena Udah kemalaman banget Tapi kesini jam 7 malam ya Sebentar lagi juga tutup Nah Ini dia Basonya Aku kebagian baso jamur Ini daging banget Terus Ada jamur kupingnya Kayak krek-krek gitu Pas makan Dan godi banget Ini dia Isian dari sipang sip ayamnya Cuma ya Ayamnya padat banget Bener-bener ayam banget Ini enak banget teman-teman Harus cobain deh Kalau kalian mampir ke Garut Cobain aja Langsung ke basa gota Layurannya gak pelias juga Tuh Kawinnya gede-gede Ini kayak bok choy ya Lanjut Kita cobain menu yang lainnya Ini ada Baso urat Ini baso uratnya Teksturnya Ber Teksturnya bergerigi Bergerigi Bergerinjul Bergerinjul Ya Wah tuh bergerinjul ya Baso uratnya Batu Ini Baking dulu Sebenernya Kayak Masih dulu Paduan Baso Tepung Itu pas banget Enggak yang banyak tepung Enggak yang Biasanya kan kalau baso-baso banyak tepung Tapi ini kok daging banget gitu Ini asli loh Review jujur dari Pepe Ayo teman-teman Untuk informasi harga Harganya terjangkau Disini tuh mulai dari 2000 rupiah aja Untuk baso kecil-kecilnya Dan untuk tahu baso ini Harganya 2500 Untuk baso urat Baso selimut Baso yang lain-lainnya Itu hanya 8000 rupiah saja Satunya Jadi tadi teteh Semangkok ini kurang lebih 30 ribu aja ya Oke ini dia tahu basonya Ini tahunya pakai tahu kuning Pres banget Enggak yang bauak gitu Terus Apa namanya Enak banget Pokoknya nyatu banget Sama si Daging basonya ini Pantesan banget Nah India Baso pedasnya Dalamnya itu ada Rawit-rawitnya Ada cabai rawitnya Yang orang-orang Cabai jabai Kalau enggak cabai domba gitu ya Yang pedas banget tuh Merah-merah Yang udah diulek Jadi perpaduannya Dari si kuah yang pedas Terus ke baso pedas Kita cobain ya Cobain baso pedasnya Wujud banget Pecinta pedas harusnya sih Disini ada kerupuk juga loh Ini kerupuknya kerupuk terasi Kayak kerupuk terasi gitu ya Kerupuk udang ya Wangi banget Terus ada cabai-cabai bubuknya Kita celupin ke kuahnya Kalau aku disuruh ngasih nilai Dari 1 sampai 10 Aku kasih 9,5 Di sini minumnya Ada alpukat nangka Ini harganya hanya 15 ribu rupiah saja Ini minum Ini tuh minuman andalannya ya Selain dari Tadi ada Es jeruk jeli Tapi teteh lebih Sepertinya lebih suka Si alpukat nangka ini Kita cobain dulu ya Jadi kuahnya dulu Alpukatnya gede gede loh Sukses terus untuk Basel Gotan Semoga semakin Banyak peminatnya Banyak pecintanya Buka cabang di seluruh Indonesia Ditunggu cabangnya di Bekasi Oke karakannya kan dari Bekasi Jadi biar deket Masa harus minat ke Garut ya kan Gak mungkin juga setiap hari ke Garut Oke teman-teman Terima kasih Sudah nonton video Teteh Dari awal sampai akhir Sampai full Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Langsung mampir ke Teams Media Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ceria dari Teteh Saral ya Selamat menikmati Selamat menikmati